selamat menikmati itu jatuh ya gue mikirnya bahwa itu kotoran gue akhirnya masuk ke dalam air gue make sure disitu gak ada batu, disitu gak ada kotoran disitu gak ada apa-apa dan ternyata bener gak ada apa-apa ada yang hadir ada dua kali tuh ada yang jatuh di dalam air nah habis gitu gak tau kalau gue jujur gue ngerasain kayak penasaran aja gitu untuk masuk lebih dalam tapi gue bingung gue harus kemana gitu karena gue udah minta tolong sama Handi untuk balik lagi ke depan gitu gue gak tau lewat mana tadi sama ngomong jangan jauh-jauh dari dia pas gue balik lagi udah mulai aneh Kang Alam kemana posisinya tadi waktu kita masuk? ngikutin disitu di belakang? iya gitu masuk ke lorong yang sebelah itu oh pas kita masuk ke sana Kang Alam masih disitu? oke sosok apa yang Kang Alam lihat disitu? sepertinya bahasara itu kedatangan menjaga keperluan yang ada disini sepertinya bahasara itu kedatangan menjaga keperluan yang ada disini yang mana yang hadir terlebih dahulu Kang Alam? yang mana? yang ini apa ya? ini tadi menjaga ini menjaga ini bukan yang ini ya? menjaga ini yang terakhir saya buat pas saya dapet gambaran dari seorang wanita cantik ini tiba-tiba wajah ini di wajah depan saya coba saya escape sana langsung oke ini penggambaran yang Kang Alam dapetin tadi? iya ada ada setiap lorong yang sangat besar cuma dulu sempat saya buat yang Kang Alam dapetin dari sana tadi kamu mau kesana? kesana kemana? masuk lagi ke dalam? ke sana kemana? ha? masuk lagi ke dalam? enggak? karena pas kalian masuk itu keluar semua energinya keluar semua saya mau kemana? mau di sini aja oke kalau nggak apa-apa nanti saya panggil lagi oke siap masih sama gue nggak? aku mau cerit dulu sebentar aja oke ada tempat untuk terbahan sebentar nggak? disiapin dong bentar untuk Sarah tak apa? gak nanti mau nanti apa gitu? nantiin dulu deh nantiin dulu ya satu menit satu menit oke oke gak apa-apa? gue bakal coba ke dalam gue masih penasaran ada sosok apa yang ada di dalam sana Kang Alam bisa nemenin saya nggak? Dalam. Sekalian kita ngegambar, yuk. Pas tadi gue bertiga nih, sempat ada yang jatoh tadi ketika gue pastiin lagi nggak ada benda apapun di sini. Ketika gue jalan ke sana sendiri nih sama kamera pindong dua. Pas gue balik lagi ke sini, gue lagi ngomong sama Sarah ketika Sarah lagi menjelaskan tentang apa penggambaran dia dapat di sini. Ada dua. Plung, plung, tapi nggak ada apapun di sini. Oke Kang Alam, boleh tahu energi apa yang paling besar di sini dan makhluk apa yang ada di sini? Enggak. Pula. Yang melengkari di area perairan. Kuartan. Oke. Boleh saya tahu penggambaran ini seperti apa bentukan? Ini sempat digasangnya tadi. Ini sempat digasangnya tadi. Sampai lihat banget. Ini ada ya. Oke, oke sebentar. Kang Alam coba konsentrasi dulu, jangan-jangan dibawa ini dulu. Cuma kita dong di sini sama kameramen dong. Selain lu lalu ada apa-apa? Sini ada satu benda tombak. Ya tombak-tombak menyerupai itu. Ini gambarannya. Asalnya seperti ini. Dari ujung sana. Ini surah kelelawan. Ini surah kelelawan. Ini bagaimana mengetahuin kita ya? Oh ini penjaga pintu gerbang yang disana. Oh ini, sosok ini. Ini yang Kang Alam lihat. Sosok besar ini yang melengkari air ini. Cuma dia kadang merubah bentuknya menjadi seperti manusia. Sebentar, tadi saya lihat ada gambar di awal ketika ini. Ini penjaga sang putri yang... Oh bukan, bukan ular itu. Karena dia sama-sama pakai tombak. Iya. Memang di sini ada beberapa benda yang sering buat palang seperti itu tuh. Tameng. Semacam tameng, semacam tameng. Pasti dia ada ininya lagi di sini. Itu buat... Talang pintu gerbangnya layout di sana. Nah kayak gini nih tadi. Kayak gini nih. Sini deh. Nggak ada apa-apa pasti. Gue yakin banget. Nggak ada benda apapun. Jangan jauh-jauh mas. Iya ya. Nih. Nih. Nggak ada apapun. Gue ini tuh tembus sangat jauh ini mas. Iya pasti. Tadi juga Mang Handi juga sempat bilang masih jauh banget ke dalemnya. Bang Alam, tadi suara sempat melihat bahwa tempat ini sebenarnya pernah dijadikan tempat seorang petapa untuk bertapa. Betul. Ya. Jadi memang energinya dulu sangat positif sekali. Sampai akhirnya terlalu banyak orang-orang zaman sekarang ini yang menyalahgunakan tempat ini sebenarnya gitu. Makanya energinya jadi kadang-kadang bercampur gitu. Tapi melihat kilas balik ke sejarah tempat ini dulu menjadikan tempat orang-orang ketika ingin meningkatkan ilmu, ketakuan-nya. Bukan ingin mencapai kesempurnaan tapi melepaskan dunia istilahnya seperti itu. Itu benar sih. Soalnya saya juga kurang paham sih sebenarnya. Saya coba masuk ke masa lalu semampu saya. Memang ada beberapa orang yang berkurangkat di sini. Gue coba gak pekerjaan di sana? Gue pernah salah banget dari tadi sebenarnya. Bentar, kenapa? Kenapa? Dia memakai baju. Ini? Ini? Hah? Gue gak lihat apa-apa sih sebenarnya. Cuma kita ikutin aja. Ini kita lihat ke sana apa ke sini? Sini yang di kiri bisa? Boleh. Aneh gak sih? Disitu bau banget. Hampir disini gak ada bau apapun. Kalau tau mah satu ruangan seperti itu mah sama dong. Bisa, bisa sorot ke depan ini. Beliau? Mas beliau dibutin di sini. Hah? Ini ini gimana nih? Ini kayak tangga ya? Ini ngapain tapi kayak ada. Apa sih yang beti-beti ini? Ada sekilas tadi beberapa detik. Sosok laki-laki pencuci silah di sini. Masih ada apa? Sudah langsung banyak kembali. Masih kebayangan seperti apa? Boleh digambangin dulu sebentar. Iya. Oke Pemirsa, Kang Alam tadi sempat mendapatkan skopat sosok di sini. Menunjukkan keberadaannya di bawahnya dari sini. Tadi yang di depan sih yang katakan, Pemirsa tadi. Betul. Kata beliau boleh masuk. Akhirnya kita boleh masuk ke sini ada sosok pria. Yang menciputin ya tadi ya? Iya. Oke. Duduk. Tadi di depan sana ketika kita dipersilakan masuk. Duduk sini dan sekarang udah. Oke. Iya, iya, iya. Saran apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hah? Cek, cek. Fadi cek. Ayo. Ini apa? Seperti ini. Kalian dudukin. Tadi di sini ya, pakai wajib putih. Ini penosok orang itu apa? Ini sosok petapa. Kalau dibilang kesih ya. Semua kesih. Kita manusia harus belajar ikhlas. Tidak boleh dendam. Ya, saya maafkan. Ikhlas. Kadang kita harus sakit hati walaupun untuk kebaikan yang lain. Mungkin. Eh. Hah? oke paham gak sih, paham gak sih iya gak apa-apa, lanjutin paham, paham, paham lanjutin aja, lanjutin apa yang mau diomongin, lepaskin aja ya Sarah, gak apa-apa oke kita buka ini tangannya oke ini kelas walaupun kadang kita harus bergerak aku udah suruh masuk masuk kemana, masuk kemana masuk lagi ke tempat tadi eh, jangan, jangan ikutin aja aku masih punya badan aku masih punya badan aku masih punya badan aku masih punya badan biar bisa kesana catatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Tangan terbuka, ikhlas, makin tinggi, harus makin merundung Itu seperti kita mengajarkan ilmu padi Ya kan, semakin kita terbuka, kita harus makin ikhlas Apapun yang terjadi, maksudnya bisa seperti itu ya Kemudian, apalagi walaupun Kita sakit hati ya Tersakiti tapi harus ikhlas Balik lagi ke ikhlas itu ya Jadi intinya adalah pengorbanan Apapun yang kita lakukan, ya kan, walaupun kita tersakiti Harus ikhlas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih